Naji, terus jadinya apal Quran Wiss, bapak calon mertuamu iki orang aneh-aneh menjelup, ano, mas kami ini tulung puluh jus, tapi bilwaib ya ya, nederh kebiye lelah, kan kakal kakai gitu kan berat juga, ya mesti siap-siap ini ini sesuatu yang kita perlu bareng-bareng sekali lagi Pak Bu, disupport dan gitu, paham gitu Pak G, jadi biasakan di keluarga besar kita gerakan semahan dalam langkah motivasi ke anak-anak kita itu tumbuhkan tumbuhkan Pak syukur itu seperti di Jawa Pak jadi bilbarokah 30 jus itu sudah menjadi kayak kebutuhan itu karena hadisnya sohe Pak Bu, kalau ada orang ketempatan hataman Quran 30 jus mudah-mudahan berkahnya itu muncul karena 60 ribu malekat ikut mendoakan gitu ya bagi kita yang kepingin punya anak yang tadi apal Quran kan jelas kalau kita berhasil mendidih mengarahkan anak kita apal 30 jus besok di hari kiamat kita itu akan dipakaikan mahkota sama anak kita yang apal Quran kalau kita masuk neraka bisa ditolong oleh anak kita yang apal Quran yang gitu menurut kaul sampai 7 turunan yang gitu penghafal mereka kalau di keluarga besar mereka tidak ada yang apal Quran makanya hebat-hebat orang Palestina jadi megang kitab suci yang luar biasa betul-betul jimat siji di rumah kalau bahasa jawanya nah inilah mungkin yang perlu kita tumbuhkan terus ya ini nah dalam mengwujudkan itu Bapak Ibu tadi jadi perlu sinergi Pak Bungi Monggo kita Bismillah ke depan kita programkan program itu semakan di keluarga besar kita ya syukur suatu ketika ini bisa merambat ke tetangga-tetangga atau ke orang banyak karena mimpi kita keluarga besar Al-Muhlis suatu ketika Lampung itu imam-imamnya itu hafal Quran dan dari Al-Muhlis keluarga besar Al-Muhlis kan gitu mimpi kita kan gitu jadi kalau seandainya imam-imamnya kayak imam Masjidil Haram tarawihnya satu juz masjid bagus imamnya bagus-bagus kan itu gagah orang Islam sekarang kan fenomenanya apa-apa masjid bagus isinya gak bagus ya ini menjadi PR kita inilah yang digarap oleh Pak Guyuban yang tadi kami sampaikan bareng-bareng Pak ini nyamping anak-anak kita siapa lagi orang saya jelingan-jelingan mudah berumur ya estafet mereka meredah nah kita sekarang tugas kita adalah tadi membimbing memberi motivasi arahan ke anak-anak kita supaya sesuai dengan harapan kita Bapak Ibu sekalian itu saja yang kami sampaikan kurang lebihnya minta maaf wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati